Ya saudara kami sambung perbincangan kami mengenai play doy dari para terdakwa di kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang dikatakan sebagai pembunuhan berencana. Masih ada Ronnie Talapesi, pengacara dari Richard Eliezer, Albert Aris, pakar hukum pidana dan juga Lisa Marielly Jabri, psikolog. Mbak Lisa, kalau kita masyarakat kan memang terus mengawal melalui media sedemikian rupa dan kemudian mengetahui cerita paling tidak secara permukaan kalaupun tidak bisa setiap hari mengikuti jalannya sidang melalui media ini sehingga kemudian muncul pro dan kontra. Saya harus menyebut ada simpati terhadap Richard Eliezer yang sudah konsisten dengan segala kejujurannya untuk mengungkapkan fakta sebenarnya dari kasus ini. Apakah masyarakat memang bisa merasakan pro dan kontra ini, simpati ini terhadap masing-masing terdakwa atau ekspresi masing-masing terhadap para terdakwa ini memang bisa muncul dari sebuah kasus yang sebetulnya dilihat oleh masyarakat dari jarak jauh, saya menyebutnya begitu. Tidak semua dari kita kemudian mengawalnya dari dekat seperti Bung Roni. Mbak Lisa, mengapa ini bisa sedekat itu masyarakat melihatnya menurut Anda? Ya karena sesuatu yang dilakukan dengan intensitas sangat besar itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa juga. Seperti sesimpel misalnya kita benar-benar berorasi dengan kejujuran, dengan data yang nyata, dengan semua hasil penelitian, itu pasti akan terasa. Intensitas yang besar akan menghasilkan hasil yang luar biasa besar juga. Nah, kalau kita berbicara kembali kepada Richard Elias, dan ini sudah jelas. Dia secara psikologis dalamnya ada tekat yang luar biasa untuk menyatakan kejujuran, untuk mengungkapkan semuanya secara sejujur-jujurnya. Intensitas yang luar biasa tersebut itu yang terasa oleh masyarakat Indonesia. Dari jauh, walaupun seperti tadi kata Mas Bayu, tidak mendampingi seperti Mas Roni dan tim PH-nya. Tapi kita bisa melakukan itu. Ada energi yang, balik lagi ya secara psikologis, ada energi yang tertransfer dengan luar biasa. Ini kalau kita kasih contoh dalam keseharian, kayak kita nonton film, yang dilakukan oleh seorang aktor, aktris dengan begitu luar biasanya, dia nangis, kita ikut nangis. Nah, ini kan sesuatu yang memang ada intensitas luar biasa dilakukan si aktor dan aktri tersebut, yang kita rasakan juga. Kalau berbicara pro and cons gitu ya, ada yang pro, ada yang kontra, ini satu hal yang normal lah. Kita hidup masih bersosialisasi dalam lingkungan sosial, dalam psikologi sosial, pro dan kontra ini justru sebenarnya dibutuhkan. Kenapa? Karena nanti akan membuka begitu banyak mata orang yang lainnya untuk melihat yang mana yang benar, mana yang jujur. Karena kalau tidak seperti itu akan kayak dicocok hidungnya aja, ikut aja. Nah, pro dan kontra itu menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah semakin cerdas kok. Jadi sebenarnya ini hal yang wajar, Mas Bayu. Oke. Berkaitan dengan kejujuran Bung Albert, banyak yang kemudian memberikan juga semacam dukungan kepada Eliezer karena konsistensinya untuk jujur. Saya mengatakan jujur di sini supaya terasa bagi semua orang adalah tanpa Richard Eliezer menyampaikan fakta sebenarnya, kita cuma tahu kasus ini tembak-menembak dan selesai sudah begitu. Tetapi ternyata lebih dari yang kita bayangkan atau disampaikan pada skenario awal. Nah, Bung Albert, dari pledoi yang disampaikan Bung Roni dan kawan-kawan, dari fakta di persidangan, akan sampaikah kejujuran Eliezer ini kepada majelis hakim? Atau harusnya sudah sampai sedemikian rupa? Sehingga nanti di dalam vonis ini sebetulnya harus bisa menjadi sebuah pertimbangan terhadap vonis terhadap Richard Eliezer pada akhirnya nanti di persidangan ini. Bung Albert, menurut Anda? Ya, jadi selama ini yang saya dengar dari kubu yang kontra ya, Mas Bayu, bahwa Eliezer itu dikatakan keterangannya hanya satu saksi saja. Kita mengetahui ada asas yang dihukum yang mengatakan punus saksis, punus saksis. Satu saksi bukan saksi. Tetapi dengan segala hormat, pagi hari saya perlu menyampaikan Mas Bayu, dalam memaknai asas itu tidak bisa dibaca secara parsial. Kita tidak boleh melupakan ada pasal di Ketentuan Puhat di 185 ayat 4, bahwa keterangan beberapa saksi, meskipun berdiri sendiri-sendiri, yang mengenai satu kejadian dapat digunakan sebagai alat buktian sah, berarti memenuhi ketentuan minim pembuktian yang disarankan oleh Puhat. Karena apa, Mas? Ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau periswa pidana, Mas. Dan ini, Mas, otoritas hakim akan menilainya nanti, Mas. Betul nggak? Ada persandingan antara keterangan Eliezer, bukan dalam kapasitas yang sebagai pedakwa, tapi dalam saksis, sebagian saksis, ada keterangan lainnya, ya kan? Dengan alat bukti yang lain, Mas. Sehingga seluruhnya, Mas, seluruh alat bukti ini mengantarkan hakim pada keyakinannya, bahwa perintah yang diberikan kepada Richard Eliezer adalah perintah yang sulit diabaikan, ditolak, dan dibindari oleh seorang bawahan tadi. Demikian, Mas. Oke, ya, sebelum ke Bung Roni untuk bagian akhir begitu, saya balik ke Mbak Lisa sedikit. Mbak Lisa, saya ingat jadi mendengarkan pleidoy para terdakwa, semua mengulangi lagi, pada awal sidang semua melakukannya juga, termasuk Richard Eliezer, meminta maaf kepada pihak keluarga Amarhum Joshua. Anda melihat dalam hal ini sedemikian rupa, permintaan maaf ini di dalam persidangan untuk para terdakwa. Anda melihatnya, melihat ketulusan, atau apakah ini juga akan sangat mempengaruhi kepada setiap orang, terutama kepada keluarga Amarhum Joshua. Mbak Lisa, Anda bisa mengomentari sedikit mengenai semua terdakwa meminta maaf kepada pihak keluarga atas apa yang terjadi terhadap Amarhum Joshua. Mbak Lisa. Saya rasa dalam kondisi kayak gini, meminta maaf itu adalah satu aksi atau tindakan keputusan yang sangat wajar ya. Ada satu hal yang sudah menyakiti satu pihak, dan banyak pihak bahkan, dan mereka melakukan permintaan maaf. Tapi apakah itu tulus atau tidak, sekali lagi memang hanya hati mereka yang tahu. Tidak ada satu konstruk psikologi pun yang bisa benar-benar mengukur ketulusan itu belum ada, Mas Bayu. Tapi sekali lagi, kita bisa merasakan energi tersebut. Selain meminta maaf, apakah kemudian kan, kadang-kadang kita bisa sebel tuh orang minta maaf, maaf ya, tapi kan kamu, nah ini kan agak-agak ngeselin nih. Nah itu kita bisa melihat lah dari sisi seperti itu, apakah setelah itu banyak masih menyalahkan, apakah masih dibuat persingkat mungkin, atau dibuat panjang jadi berdrama, dan kemudian orang juga males dengernya. Nah itu semua akan terasa kok, Mas Bayu. Kita bisa melihat permintaan maaf yang berbeda dari terdakwa lain dibanding Richard Eliezer, dan itu sekali lagi, seperti yang dari tadi sudah kita bahas, emosi dan intensitas kejujuran, ketulusan itu nggak bisa bohong gitu. Banyak juga yang merasakan, bahkan mereka tidak mendampingi Richard Eliezer. Ya, Mbak Lisa. Terbayang, di dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita banyak menemui ini juga, dan mana yang tulus, mana yang tidak, itu sebetulnya terasa. Dalam konteks hukum, Bung Albert, permintaan maaf dalam kasus-kasus semacam ini, pembunuhan, permintaan maaf kepada keluarga, korban, dan lain-lain, itu dihitung, dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Walaupun kita harus mengukur ketulusannya, dan lain-lain, kita serahkan itu pada Hakim. Bung Albert. Ya, ini kan sebagai upaya, Mas, sekali lagi upaya, apapun ya, permintaan maaf itu kan sebenarnya, saya nggak berani mengatakan bahwa itu merupakan satu pengakuan, Mas, ya, karena itu biar nanti Hakim yang melihat. Dan kita tahu bahwa posisi pengakuan dalam alas dutih Kuhab itu ada di letaknya di keterangan terdakwa, Mas, yang paling bawah, Mas, sehir-akhirnya. Artinya, keterangan terdakwa itu hanya bisa digunakan buat dirinya sendiri, Mas. Ini kaitannya saya sampaikan dengan apa yang tadi Mas Baik tatakan, dan tanyakan tentang permintaan maaf. Nanti biar Hakim melihat di sini, Mas, apakah ada permintaan maaf yang tulus, dan itu bisa menjadi faktor-faktor yang memberikan keringanan, Mas. Kalau maaf, keringanan di konteksnya, ya. Bukan penghapusan, Mas, gitu ya. Tetapi, kalau konteksnya Eliezer, meminta maaf itu adalah dalam konteks sosial, Mas. Selepas ada alasan penghapus di dana yang sudah diajukan oleh Ronita Lapesi dan DIM untuk sebagai pembela atras. Tidak ada yang sama. Demikian, Pak Pak. Oke. Bung Roni, semua tampaknya sudah masuk. Apa-apa yang mungkin menjadi hitungan, pertimbangan dari Majelis Hakim untuk menentukan FONIS, terutama untuk Richard Eliezer. Tentu, penasehat hukum yang lain kepada para terdakwa masing-masing juga melakukan hal yang sama. Sudah paket lengkap rasanya. Seberapa, khusus untuk Bung Roni terhadap Richard Eliezer, seberapa yakin Anda bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum 12 tahun kemarin kemudian bisa mendapatkan keringanan dari Majelis Hakim? Prediksi, Bung Roni? Iya, Mas Bayu. Bahwa dalam proses persidangan ini dari awal, saya sudah sampaikan bahwa target kami adalah penghapusan pidana, Mas Bayu. Jadi, berdasarkan fakta persidangan, kemudian kemarin kita sampaikan di Pledoi, target kita penghapusan pidana. Tetapi memang kita kembalikan kepada Majelis Hakim ya, Mas Bayu, tanpa menjahului ya. Tentunya konstruksi hukum yang sudah terlihat, yang dari fakta persidangan ini mengkerucuk, sehingga kami melihat bahwa Richard Eliezer mempunyai kesempatan untuk yang terkait dengan penghapusan pidana. Jadi, kalau kami melihat prosesnya seperti itu, Mas Bayu. Karena ini dari awal kita lihat bahwa Richard Eliezer, dia sudah mengakui perbuatannya, dia menyesali, dia minta maaf pada persidangan yang pertama. Kemudian dalam proses persidangan, dia kooperatif membantu proses persidangan yang tahapannya kita lihat, dia sudah seperti menjadi seorang justice collaborator, walaupun belum ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dia dipisahkan tahanannya dengan tahanannya lainnya, kemudian ketika keterangannya, dia dipisahkan dengan terdakwa yang lainnya, kalau kita ingat itu kan dia dihadirkan secara daring waktu itu sempat ya, ketika pemeriksaan secara bersama-sama. Jadi harapan itu juga pun kita lihat dari proses ini, dia sudah sebagai justice collaborator, harapan ke depannya adalah juga pun dia ditetapkan sebagai justice collaborator di dalam putusan Majelis Hakim. Kenapa? Karena ini merupakan tonggak sejarah penegakan hukum seorang terdakwa yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini, jaksa penuntut umum, kemudian membantu proses persidangan berjalan manjat, sehingga ke depannya kenapa? Apa Mas Bayu? Supaya orang tidak ragu untuk menjadi justice collaborator. jadi ini supaya menjadi contoh yang baik seseorang yang membantu para penegak hukum dalam membongkar suatu kejahatan. Seperti itu Mas Bayu. Itu juga pun salah satu harapan kami. Ya. Kita tunggu Fonis Majelis Hakim setelah semua upaya yang dilakukan Bung Roni, analisa juga tadi sudah disampaikan oleh Bung Albert dan juga bagaimana kemudian masyarakat juga ikut terlibat secara emosional dalam kasus ini oleh Mbak Lisa. Terima kasih Mbak Lisa, Bung Albert, dan Bung Roni untuk kongruan kita pagi ini. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, Salam Sehat.